Selamat menikmati. Para hadirin beserta tamu undangan yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan berkah, rahmat, kurnia, kesehatan, sehingga kita dapat merayakan acara hari ulang tahun Punguan Simbolon Dohot Boruna Indonesia PSBI ke-14. Sekaligus Rakernas PSBI serta Launching Kongres ke-4 PSBI dan Pesta Bolon Simbolon tahun 2022. Saya merasa berbahagia karena pada kesempatan ini dapat memberikan sambutan pada perayaan hari ini meskipun dilakukan secara virtual, karena situasi pandemi yang sedang diupayakan penanganannya oleh pemerintah semaksimal mungkin. Hadirin yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui bersama, Indonesia merupakan bangsa yang besar, terdiri dari beragam suku, agama, bahasa, dan adat istiadat. Menurut data sensus BPS tahun 2010, jumlah suku di Indonesia mencapai 1.340 suku, dan suku Batak merupakan salah satu suku dengan jumlah yang cukup besar. Tentu keberagaman tersebut harus kita rawat dan jadikan sebagai potensi kekuatan agar bangsa Indonesia dapat tetap utuh dan mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia, utamanya dalam mencapai kemajuan di berbagai bidang. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang baik ini, saya tak henti-hentinya mengajak seluruh elemen bangsa, termasuk masyarakat Batak yang tergabung dalam PSPI ini, untuk turut merawat dan terus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sebagai modal sosial yang sangat penting dalam mendukung pembangunan nasional. Pada kesempatan yang baik ini, saya sampaikan apresiasi kepada PSPI yang sejak tahun 2007 telah berupaya menjaga, memelihara, mengembangkan nilai-nilai luhur adat Batak yang diwariskan oleh luhur masyarakat Batak khususnya Marga Simbolon sebagai dasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan sebaran anggota PSPI sebanyak lebih dari 300 ribu orang di seluruh dunia, merupakan potensi yang harus terus diberdayakan guna pelestarian nilai-nilai adat sekaligus upaya penenaman rasa cinta tanah air. Hadirin yang saya banggakan, pemberdayaan adat dan lembaga adat bertujuan agar adat istiadat dan lembaga adat lestari kukuh dan dapat berperan aktif dalam pembangunan sekaligus mendukung terwujudnya pelestarian budaya baik dalam upaya memperkaya budaya daerah maupun dalam rangka memperkaya khazanah kebudayaan nasional. Pelestarian adat ini adat juga harus menjadi bagian dari upaya kita merawat demokrasi dan memumpuk nasionalisme pada tingkat akar rumput guna mewujudkan integritas nasional yang makin kokoh dalam bingkai kebinekaan bangsa. Hal ini sangat penting untuk terus kita wariskan khususnya bagi generasi muda. Selama ini pemerintah telah memberikan perhatian dan mendukung upaya-upaya pemberdayaan, pelestarian, dan pengembangan nilai-nilai adat istiadat diantaranya melalui fasilitasi peningkatan keterampilan masyarakat, pengembangan kepemimpinan, pelaksanaan pagelaran seni budaya, pembakuan nilai-nilai adat, peningkatan pengetahuan seni, pelaksanaan sosialisasi, dan fasilitasi pelaksanaan nilai-nilai adat kepada generasi muda. Warga Simbolon dan hadirin yang saya banggakan. Dalam berbagai kesempatan, saya sampaikan bahwa kita berkewajiban untuk menjaga kesepakatan nasional yang telah ditetapkan oleh para pendiri bangsa sebagai dasar kebangsaan dan kenegaraan Indonesia melalui empat bingkai kerugunan nasional. Yang pertama, bingkai politis, yaitu komitmen seluruh bangsa Indonesia dalam implementasi kehidupan masyarakat terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bineka Tunggalika, dan NKRI. Yang kedua, bingkai yuridis, yaitu kepatuhan terhadap aturan yang ada dengan cara menghormati hukum karena setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Yang ketiga, bingkai teologis, yaitu pemahaman dan pengajaran keagamaan atau keyakinan yang moderat, santun, sejuk, dan merangkul. Bukan ajaran yang saling curiga dan mengarah pada konflik atau bahkan pada penggunaan kekerasan. Dan yang terakhir, yang keempat, adalah bingkai sosiologis, yaitu kearifan nilai-nilai budaya lokal di berbagai daerah yang telah turun-temurun menjadi perkat kebersamaan kita seperti Dalihan Natulu pada masyarakat Batak, Tepo Seliro dan Gotong Royong pada masyarakat Jawa, Pela Gandong pada masyarakat Ambon, Rumah Betang pada masyarakat Dayak, dan kearifan serupa dari berbagai daerah lainnya. Dalihan Natulu atau tungku yang berkaki tiga adalah filosofi atau wasan sosio-kultural dalam masyarakat dan budaya Batak. Dalihan Natulu menjadi kerangka yang mendasari hubungan-hubungan kekerabatan berdasarkan ikatan darah, ikatan perkawinan, dan ikatan kesukuan. Sebagai contoh adalah Somba Marhulahula, hormat kepada keluarga pihak istri atau suami, Efek Marboru, Elek Marboru, sikap mengayumi kepada wanita, dan manat merdongan tubuh bersikap hati-hati atau salin menghargai kepada teman semarga. Lebih jauh lagi, Dita Panuli telah diterbitkan Perda No. 10 Tahun 1990 tentang lembaga adat Dalian Natulu sebagai lembaga musyawarah yang mengikutsertakan para tetua adat yang benar-benar memahami, menguasai, dan menghayati adat-istiadat di lingkungannya. Nilai-nilai positif dari berbagai kearifan lokal Nusantara seperti yang terkandung dalam Dalian Natulu ini dan juga pada adat-adat-istiadat yang lainnya seperti saya sebutkan di atas, merupakan fondasi serta perkat kerukunan dan persatuan khas bangsa Indonesia yang perlu terus kita sosialisasikan, lestarikan, kembangkan, dan berdayakan. Hadirin yang berbahagia, mengingat 14 tahun pun bukanlah waktu yang singkat. Dengan 150 cabang di seluruh Indonesia, saya mengharapkan upaya membangun bingkai kerukunan nasional dapat terus digalakan PSBI, generasi muda khususnya, dari keluarga besar simbolon, agar menjadi teladan dan pelopor loyalitas dan nasionalisme untuk Indonesia. bukan hanya untuk kelompok atau golongan tertentu. Saya juga berharap PSBI dan semua organisasi kemasyarakatan yang berbasis kekerabatan atau kesukuhan agar tidak berorientasi pada kegiatan yang bersifat eksklusif melainkan lebih berorientasi inklusif. Demikian juga sebagai organisasi kemasyarakat yang berbasis kekerabatan marga yang berasaskan Pancasila, PSBI diharapkan dapat terus meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat dimanapun mereka berada. Menutup sambutan ini, saya ucapkan selamat ulang tahun ke-14. Semoga PSBI mampu memberi kesejahteraan bagi anggotanya maupun masyarakat Indonesia pada umumnya, serta mampu melestarikan warisan nilai-nilai masyarakat adat dalam rangka menjaga persatuan nasional. Sekian dan terima kasih. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, memberikan petunjuknya dan meritoi semua upaya dan ikhtiar yang kita lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera bagi kita semua.